Ya, untuk seikostim oven ini yang kemarin kita terangkan itu adalah proses menggunakan secara manual. Nah, tapi di seikostim oven ini sebenarnya sudah terset ada 48 menu yang bisa kita pakai untuk menggunakan seikostim oven. Nah, di sini menunya ada di bagian penutupnya. Kita buka. Nah, ini kita lihat di bagian ini ada 48 menu. Di sini ada menu kukusan, ada menu panggang, dan juga ada menu untuk cara membersihkan daripada seikostim ovennya. Oke, sekarang cara kita untuk mencari untuk menu yang tersedia di dalam seikostim oven ini. Caranya kita pilih menu-nya dulu. Ya, kita menu. Lalu di sini tertulis menu nomor 1. Ya, terus kalau kita mau cari menu yang lain bagaimana? Kita tekan tanda plus. Nah, plus. Oke. 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 Lalu setelah menu yang kita inginkan, kita enter. Nah, ya. Setelah di enter, di sini untuk menunya sudah terset, sudah ada menitnya, 18 menit. Lalu untuk operasionalnya, kita tekan lagi sekali enter. Nah, ya. Berarti itu adalah proses daripada untuk seikostim oven yang menggunakan menu yang ada di dalam seikostim oven ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.